Pemirsa, LPD Jimbaran menyerahkan santunan 580 juta rupiah kepada desa adat serangkaian dengan upacara Ngaben, nyekah dan metatah masal tahun 2022 ini. Penyerahan dilakukan di peyajian atau lokasi upacara disaksikan kerama yang akan mengikuti upacara piteriannya kali ini. Upacara Ngaben masal kali ini diikuti lebih dari 290 sawul. Berikut liputannya. Pemirsa, penyerahan santunan untuk Ngaben, nyekah dan metatah masal dilakukan Ketua LPD Jimbaran kepada bendesa adat disaksikan prajuruh desa adat lainnya serta para peserta piteriannya. Santunan yang diserahkan senilai 580 juta rupiah merupakan program tabungan piteriannya yang diadakan LPD Jimbaran sebelumnya. Tabungan piteriannya diikuti kerama adat setempat dengan pengendapan saldo mulai 25 ribu rupiah sampai 200 ribu rupiah. Ketua LPD Jimbaran mengatakan santunan piteriannya ini sebagai misi LPD yakni lembaga keuangan komunitas di desa adat yang keberadaannya diharapkan bisa bermanfaat bagi kerama, terutama dalam meringankan beban kerama menghadapi upacara keagamaan. Hari ini itu adalah program kegiatan Ngaben masal yang ke-6 kita menyerahkan santunan kepada kerama itu sebesar 580 juta yang kita serahkan kepada desa adat untuk mengakomodasi kegiatan Ngaben dan nyekah masal di tahun 2020. Sumber dana dari pengendapan tabungan. Yang kita berikan santunan itu adalah yang ikut produk kita. Kerama yang ikut produk tabungan piteriannya itu akan mendapatkan santunan. Nah sekarang dari 25 ribu kemarin kerama yang ikut produk tabungan piteriannya, dia akan mendapatkan pada saat meninggal adalah 1 juta, pada saat Ngaben 2 juta. Itu kalau dia ikut produk 25 ribu. Nah kalau ikut produk 200 ribu, dia akan mendapatkan pada saat meninggal itu 1 juta, pada saat Ngaben 2 juta, pada saat nyekah 2 juta. Totalnya 5 juta, kita dapat kalau yang berkontribusi. Nah itu yang kita serahkan hari ini terkait sama Kodak, karena itu sangat melekat dengan visi dan misi adalah keteraganya. Siapa yang berkontribusi, dia akan mendapatkan manfaat ABL LPD. Bendese ada jimbaran sangat berterima kasih atas program yang dibuat LPD jimbaran, sehingga mampu meringankan pembiayaan upacara pitriatnya kali ini. Ngaben, nyekah, dan metatah masal saat ini merupakan yang ke-6 kalinya digelar di desa jimbaran, dan rutin tiap 3 tahun sekali. Untuk anggaran biaya diperkirakan menelan dana 2,6 miliar rupiah dengan diikuti 296 sawo. Punca Ngaben akan dilaksanakan pada 4 September 2022. Mari ikut mendukung semua program LPD, terutama dalam hal tabungan pitriatnya, tabungan sesari, dan tabungan-tabungan lainnya yang berkaitan dengan panciatnya. Yang kedua, mari kita bersama-sama menjaga keberlangsungan LPD ini dengan semaksimal mungkin mengikuti disiplin keuangan di LPD. Artinya kalau yang punya kredit, mesti bayar bunga walaupun tidak bisa maksimal, tetap harus diusahakan. Begitu juga disiplin-disiplin lembaga keuangan lainnya, artinya disiplin keuangan lainnya di lembaga LPD ini tetap harus terjaga. Misalnya kalau kita akan pinjam kredit, sesuaikan dengan kemampuan bayar, sesuaikan dengan agunan yang ada, sehingga tidak menjadi persoalan ke belakang. Kedepan kita ingin LPD kita mempunyai dana mengendap atau dana abadi untuk semua jenis panciatnya. Nah kami sedang merancang di desa adat, mudah-mudahan setelah terbentuknya sabah dan kerja desa bisa kita memposkan lebih detail agar tabungan kerame yang merupakan dana mengendap ini bisa kita tingkatkan, tetapi tidak seluruhnya dari kerame, agar bisa kita siapkan dari pendapatan desa adat. Ketua Panitia berharap acara Ngaben berlangsung lab dekarya berkat dukungan semua pihak. Panitia sendiri masih akan menerima sawah atau kerame yang ikut serta Ngaben Masal hingga sehari sebelum dilaksanakan puncak upacara. Ngaben Masal dalam konteks tahun ini penjelasannya sangat membantu masyarakat kami. Dari segi penggarapan upacara dan lain sebagainya, juga dari segi pembiayaan, sangat dibantu. Dengan adanya program-program yang disampaikan oleh Jurumdisa tadi, program LPD, kami mewakili masyarakat sangat berterima kasih kepada LPD. Yang mutabena jumlahnya sekarang adalah 580 juta, itu sangat luar biasa dengan pengendapan 200 ribu per kepala, sangat luar biasa kami rasakan. Nah kami sebagai Ketua Panitia di sini tidak pernah mengurangi arti makna upacara. Yang kami kurangi adalah mekanisme teknis pelaksanaan. Makanya di sini, di Ngaben Masal yang ke-6 ini diikuti oleh hampir, kalau sawah gedenya 211, kalau sawah cenik dan ngelungah dan langkirnya, itu kalau kami globalkan hampir 296 sawah. Ya, yang diikuti dari penatahan, 55 penatahan. LPD Jimbaran hingga kini masih sangat dipercaya masyarakat setempat, meski dalam kondisi pandemi COVID. Sehingga diharapkan ke depannya peran dan asas manfaatnya akan tetap dirasakan kerama adat Jimbaran. Dari Jimbaran, Krishna Astapa Putra melaporkan. Dari Jimbaran, Krishna Astapa Putra